Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikan yang kita pakai yaitu ikan mas atau dengan nama laki-laki yang masih berliru Stavio Buat teman-teman yang mau melihat videonya Cek Bisa Pendahuluan ikan merupakan bahan makanan yang sangat mudah mengalami kebusukan Sehingga menggunakan penanganan yang baik Komposisi kimiawi dan fisika ikan saat dipenangkan Merupakan ciri atau kriteria mutu ikan Sekaligus merupakan penyebab dominan kerusakan mutu Dibanding penyebab lainnya seperti kontaminasi atau benturan fisik Penurunan tingkat kesegaran ikan tersebut dapat terlihat dengan adanya perubahan fisik, kimia, dan organoleptik pada ikan Urutan proses perubahan terjadi pada ikan meliputi perubahan prerigor, rigor mortis, dan post rigor Tujuan praktikum untuk memutuhi proses-proses yang terjadi Mulai dari ikan diangkat sampai mengalami pemusukan Yang kedua mengalami prinsip-prinsip dalam teknik penanganan ikan yang baik Hingga mutu ikan dapat terjaga sampai ke tangan konsumen Alat bahan meliputi ikan emas, korsit, baskom, kertas label penusuk yang dipakai alat bedah ikan Pertama kita menyiapkan ikan Lalu kita melakukan penimbangan pada ikan emas Disini ada dua ikan, jadi satunya itu ikan dilakukan dengan mati ditusuk Itu ditusukkan dengan alat penusuk sampai ikan mati Dan satunya lagi yang dipegang itu ada ikan mati menggelepar Yaitu ikan dibiarkan mati begitu saja Lalu dipisahkan ikan Kemudian untuk ikan mati ditusuk ini Karena hal mati jadi kita tusuk lagi Lalu dibasukkan warna hijau Lalu berikan label pada masing-masing ikan Seperti disini ikan menggelapkan untuk baskom warna pink Dan disini untuk baskom warna hijau itu ikan mati ditusuk Lalu kemudian setelah membiarkan ikan kita lihat pada score sheet Disini kita sudah menjelaskan di score sheet Dan melihat apa kriteria spesifikasi pada ikan untuk mutu menurang ikannya Gimana teman-teman video kita tadi? Seru kan? Dan semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat dari video yang kita tampilkan tadi ya Cukup sekian dari kelompok kami Kurang-kurang dalam minyak memaham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Check this out